Konflik antara konsumen dan pengembang perumahan Holland Village Manado kembali meruncing. Belasan konsumen yang merasa dirugikan kembali menyambangi kantor pemasaran perumahan elit ini yang berada di kompleks Lipoplasa Manado selasa siang. Ada sejumlah keluhan yang disampaikan diantaranya mengenai sertifikat dan IMB, kualitas bangunan yang buruk, serta pembangunan rumah di bantaran sungai yang tidak memenuhi syarat. Dalam pertemuan dengan pihak pengembang, para konsumen meminta agar beberapa permasalahan ini segera dituntaskan. Terakhir pada waktu Fathius Sambuaga CS datang di area duta, mereka menjanjikan itu dalam waktu dekat, semuanya sudah seratus. Tapi pada akhirnya sampai saat ini masih seperti ini. Saya sadari, saya aminin benar bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk mendapatkan haknya. Jadi ini wajar dan harus. Yang berikutnya saya minta perhatian juga dari pemerintah setempat bahwa masalah-masalah izin itu diperhatikan. Di bantaran sungai terlalu dekat. Nah apakah memang ada izin untuk pembangunan di bantaran sungai yang terlalu dekat? Karena menurut pengetahuan saya bahwa di bantaran sungai, sungai dan bantarannya itu dalam jarak waktu tertentu, itu tidak boleh dibangun untuk kepentingan lain kecuali kepentingan umum. Olan Village berjanji akan segera menindaklanjuti semua permasalahan yang dikeluhkan oleh konsumen. Pihak pengembang juga akan mengagendakan pertemuan lanjutan untuk membahas persoalan ini dengan konsumen pada minggu mendatang. Yongkelonda Kompas TV Manado, Sulawesi Utara